Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel berita mistis Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun twitternya Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini Yaitu sebuah kisah yang berjudul setelah anakku meninggal Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya Nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kisah kali ini langsung saja kita masuk ke ceritanya Padula, Suntono, Anwar dan Joko terdesak Mereka dalam posisi yang sulit Di hadapan mereka berdiri sosok pocong kuntoro Bersama puluhan pocong mengelilingi keberadaannya Padula, dari mana asalnya pocong sebanyak itu Tanya Suntono Padula, gimana ini Mending sekarang kita lari saja Kabur dari sini, benarkan pak Ucap Anwar kepada Padula Dengan suara berbisik dan terbata-bata Karena saking ketakutannya Kamu mau lari kemana mas Lihat saja, ada pocong sebanyak itu Lari saja, kalau kamu berani Kata Padula Dia gantian menantang Anwar Mendengar jawaban Padula, Anwar melihat Joko dan Suntono Lantas bertanya Gimana? Suntono dan Joko saling melihat Mereka berdua ragu Begitupun Anwar Sebenarnya ia juga tidak berani jika harus berlari melewati puluhan pocong di depannya itu Terlebih jika dia harus melewatinya sendirian Sudah mas, jangan gegabah Bantu doa saja Jangan putus kalian memanjatkan doa Minta perlindungan dari yang maha kuasa Ujar Padula Suntono, Anwar dan Joko Sebenarnya mereka bukanlah seorang pemberani Yang serta-merta ikut kemanapun Padula melangkakan kakinya Jika bukan karena permintaan petinggi Mungkin mereka tidak akan mau melakukan hal konyol seperti ini Tidak ada yang bisa mereka bertiga lakukan Kecuali berdoa Dengan doa-doa yang mereka bisa Menjalankan apa yang dikatakan Padula Sambil sesekali memejamkan matanya Berharap puluhan pocong di sekelilingnya hilang Padula, bagaimana caranya melenyapkan pocong itu? Kita tidak bisa melenyapkan makhluk-makhluk itu Termasuk pocong Guntoro Jadi bagaimana Pak? Kita tidak bisa melenyapkan dari sini Kita hanya bisa membuatnya pergi dari sini Makhluk-makhluk itu juga ciptaan Tuhan yang maha kuasa Yang punya takdir tetap ada dan akan terus mengganggu manusia seperti kita Lalu, apa yang harus kita lakukan Pak? Padula mengelan nafas Ia seperti bingung harus memakai cara apa Agar keluar dari situasi ini Dia menyadari Ada kekuatan besar diantara pocong Guntoro dan puluhan sosok pocong itu Tenang mas, aku punya rencana Ikuti perintahku Padula mengambil sesuatu dari dalam tas yang terbuat dari karung goni Yang ia bawas dari tadi Dia mengeluarkan dua buah dupa dari dalam tasnya Mas, dupa ini nyalakan Lalu tancapkan di ujung sana dan sana Ucap Padula menyuruh Suntono, Anwar, dan Joko Mereka bertugas membantu untuk menyalakan dua buah dupa Dan ditancapkan di timur dan barat Ia berdiri Buat apa pak? Bisik Anwar dengan suara gemetar Ikuti perintahku Percayalah Cepat mas Walau dalam keadaan takut dan ragu Mereka bertiga berusaha membantu Tidak dengan membaginya menjadi dua Mereka bertiga memilih bersama-sama menyalakan Dan menancapkan dupa itu satu persatu Setelah itu Padula mulai merapalkan doanya Agar mudah dimengerti Kalimat doanya saya langsung tuliskan dalam bahasa Indonesia Wahai Tuhanku Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kejahatan setan Dan dari kejahatan tiap-tiap yang mempunyai kejahatan Dan dari kejahatan yang datang kepadaku Dengan rahmatmu wahizat yang paling belas kasih diantara semua belas kasih Setelah membaca itu Padula kembali merokotasnya Dia mengeluarkan bubuk putih Yang terbungkus plastik pening Dan tidak terlalu besar Apa itu pak? Tanya Suntono kepada Padula Garam? Jawab Padula Padula membuka plastiknya lalu mengeluarkan garamnya dengan tangan kanannya Ambil ini Kata Padula Meminta Suntono, Anwar, dan Joko Juga mengambil garam yang dia keluarkan Sudah pak Lalu bagaimana? Berdoa lah Minta perlindungan dari Allah SWT Minta kekuatan untuk menghadapi semua yang ada di hadapanmu sekarang Doamu itu baca berkali-kali Jika sudah Jika sudah Tiup garam itu Lalu tabur Lemparkan ke arah pocong-pocong itu Ngerti? Mereka bertiga menganggu Dengan keraguan di dalam hati masing-masing Mereka meniru apa yang dilakukan Pak Dula Meski tahu kemungkinan buruk bisa saja terjadi Akan menimpa mereka Tapi yang terjadi selanjutnya bukanlah seperti yang diinginkan Anwar adalah yang paling penakut diantara Suntono dan Joko Tangan dan kakinya tiba-tiba gemetar saat hendak menirukan Apa yang dilakukan Pak Dula Yaitu menaburkan garam ke arah pocong-pocong di sekitarnya Selanjutnya tubuh Anwar gontai Membuat Suntono dan Joko curiga terhadapnya Loh, War? War? Kamu kenapa, War? Suntono dan Joko bersautan melihat gelagat Anwar yang mencurigakan Tiba-tiba Brak Tubuh Anwar seketika ambruk dan pingsan Suntono dan Joko yang menyadarinya pun langsung menghampiri tubuh Anwar Yang tergeletak di atas tanah Padula Anwar Ucap Joko pada Padula Menyadari itu Padula lantas menghampiri Suntono dan Joko Dia melihat tubuh Anwar tergeletak tidak sadarkan diri Biarkan Kata Padula Dia seperti tahu apa yang akan terjadi selanjutnya Benar saja Tidak lama setelah Padula mengatakan itu Mata Anwar tiba-tiba terbuka Lalu menatap satu persatu orang yang berada di hadapannya Dengan tatapan tajam War? War? Anwar tidak menggubris perkataan Suntono dan Joko Dan masih terus menatap orang-orang di sekitarnya Selang beberapa detik Anwar semakin terlihat aneh Tidak hanya melihat dengan tatapan menyeramkan Kali ini terdengar tawa yang mengerikan Sementara Padula, Suntono dan Joko Hanya dia memperhatikan War! War! Sadar War! Suntono kembali memanggil-manggil Anwar sambil menampar-nampar kedua pipinya Berharap agar dia cepat sadar Biarkan saja mas Lihat saja setelah ini Ujar Padula Perkataannya itu malah membuat Suntono dan Joko semakin penasaran Sebenarnya apa yang sedang terjadi pada Anwar? Padula mengelah nafas Lalu bertanya Kamu mau apa pindah ke sini? Ucap Padula di antara ketegangan malam itu Suntono dan Joko pun tercekat mendengar perkataan Padula Sesaat setelah perkataan Padula itu Tiba-tiba tanwa Anwar semakin kencang Hanya saja kali ini suaranya bukan seperti suara Anwar Siapa kamu? Tanya Suntono Ia sadar jika suara yang keluar dari mulut Anwar Bukanlah suara Anwar Suara tawanya Bisik Joko Apa kamu masih tidak sadar Thomas? Tanya Padula kepada Suntono Anwar menoleh Tatapannya tajam ke arah Suntono Sambil sedikit tersenyum ia berkata Kamu ingin tahu? Kamu ingin tahu? Anwar bertanya lagi dengan suara lebih keras dan tawa yang menyeramkan Ternyata benar Gumam Padula pelan Malam itu Suntono dan Joko bingung melihat rekanya yang berubah menyeramkan Matanya melotot Sambil sesekali mengeluarkan suara tawa Anehnya lagi adalah kedua tangan Anwar menjadi bersedekat Seperti mayat yang sedang dikavani Pak Anwar Ucap Suntono kepada Pak Dula dengan wajah panik Sambil menunjuk kedua tangan Anwar Itu Guntoro sekarang ada di situ Kata Pak Dula Bersamaan dengan Pak Dula saat mengucapkan kata Guntoro Anwar tertawa lagi Kali ini tawanya adalah tawa yang mampu membuat bulu kuduk orang yang mendengarnya berdiri seketika War Tidak Kamu bukan Anwar Untuk apa kamu ada di tubuh temanku Sentak Suntono sambil menjauh darinya Tenang Yang maha kuasa selalu menyertai hambanya yang sedang berjuang dalam kebenaran Tidak usah takut Ujar Pak Dula Mas Joko Kamu geser ke sini Pak Dula yang sedari tadi hanya berdiri memandang Kini memberi sedikit kalimat penenang kepada Suntono dan Joko Setelah itu Pak Dula agak mendekat kepada Suntono dan Joko Yang sedang menahan tubuh Anwar Yang dari tadi hanya tergeletak di atas tanah Mau apa kamu sekarang di sini? Tanya Pak Dula Apa urusanmu? Jawab sosok Guntoro yang berada di tubuh Anwar Dengan senyum yang seakan meledek Pak Dula Kamu jawab pertanyaanku Atau kamu aku buat sakit? Ancam Pak Dula Kamu itu bisa apa? Pak Dula semakin diremehkan Ini bukan urusanmu Urusanku hanya dengan orang-orang yang pernah menyakitiku Semasa aku hidup Pergilah kalian semua dari sini Kamu jangan main-main Amara Pak Dula tersulut karena sosok Guntoro yang mempermainkannya Makhluk yang sejatinya memiliki derajat yang lebih rendah dari manusia Malah mempermainkan dan meremehkannya Tenang Pak Suntono berusaha meredam amara Pak Dula Pak Dula duduk bersilah di atas tanah di samping tubuh Anwar Ditaruhlah tangan kanannya di atas kepala Anwar Pak Dula mulai merapalkan doa-doa Memohon bantuan dan perlindungan kepada sang pencipta seluruh makhluk Alam semesta dan seisinya Menerima untayan-untayan doa yang dirapalkan Pak Dula Sosok Guntoro yang berada di tubuh Anwar berontak Suntono dan Joko pun berkali-kali tidak berdaya menahannya Berkali-kali sosok Guntoro berusaha menyakiti Pak Dula dengan cara memukul Mendorong, mencekik Tapi usahanya sia-sia Setiap tangannya mendekat ke Pak Dula Selalu dipentalkan oleh pelindung tidak terlihat Di sekujur tubuh Pak Dula Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku Aku tidak ada urusan denganmu Apa yang kalian cari dariku? Teriak sosok Guntoro dengan suara merontak-rontak Seperti sedang menahan kesakitan Makhluk terkutuk Kamu masih tanya Kumpat Pak Dula sambil terus merapalkan doa-doanya Sosok Guntoro semakin merontak-rontak menerimanya Tapi Pak Dula tidak berhenti Ia terus membacakan doa-doa Tapi tanpa Pak Dula sadari Sosok Guntoro telah keluar dari tubuh Anwar Ia kembali dengan wujud aslinya Yaitu pocong hitam Dengan wajah menakutkan Ia berdiri di tengah-tengah pemakaman Sementara Anwar pingsan dan tergeletak di atas tanah Mengetahui itu Sun Tono dengan sigap menahan tubuh Anwar Malam itu benar-benar sulit bagi Pak Dula Ternyata sosok pocong Guntoro tidak seperti yang ia kira Ia lebih kuat dan memiliki energi yang sanggup membuat manusia yang melawannya merasa kesulitan Pocong Guntoro berdiri menatap ke arah Pak Dula dengan tatapan tajam penuh amarah Wajahnya yang gosong dipenuhi darah dan nanah Tidak hanya membuat siapa saja yang melihatnya merasa takut Tapi juga muat Karena bau yang ditimbulkan teramat sangat tidak sedap Menusuk kedua lubang hidung Yang mencium baunya Temanmu dijaga mas Tanda sepak Dula Perkataannya seakan menyeratkan akan terjadi hal besar setelah ini Dan benar Makhluk-makhluk mengerikan yang sempat hilang Kini kembali datang lagi Tidak hanya koloni pocong Tapi banyak lagi Kuntilanak Bahkan makhluk-makhluk yang tidak jelas bagaimana bentuknya Menyebar di segala penjuru area pemakaman Dengan pocong Guntoro berada di tengah-tengahnya Makhluk-makhluk yang bahkan tidak terhitung oleh Pak Dula Suntono dan Joko Mereka seperti koloni demit dengan pocong Guntoro sebagai petingginya Angin tiba-tiba berembus sedikit kencang Menghantam batang-batang pohon Dan rumputan liar Hingga menimbulkan sebuah suara yang jelas Hingga ke telinga Pak Dula Pak Dula, kita pergi saja dari sini Ucap Suntono Tapi Pak Dula masih ingin pergi Sebelum mendapat jawaban dari misteri ini Malam itu terasa berjalan sangat lama Suntono dan Joko sudah tidak sanggup lagi bergerak Walau fisiknya mampu juga dipaksa untuk berdiri dan bergerak Namun mentalnya telah hancur Karena menerima berbagai hal-hal yang diluar nalar kepalanya Berbeda dengan Pak Dula yang sudah bisa menghadapi hal semacam ini Walau raganya sudah berumur dan fisiknya terbatas Namun mentalnya masih kuat Pak Dula kembali mempersiapkan dirinya Tapi saat ia bergerak maju Tiba-tiba Pak Dula terjatuh Terpental cukup jauh hingga dekat Suntono Dan Joko karena kekuatan besar dari pocong Kuntoro Pak, Pak Dula Pak Dula tidak apa-apa Joko pun menghampiri dan membantu Pak Dula Pak Dula menganggu Dengan bantuan Joko, Pak Dula kembali berdiri Nafas Pak Dula ngos-ngosan Benar, Pak Dula memang lelah Tapi ia selalu menolak jika diajak pergi dari sini Dan kembali saja ke desa Pak Dula kembali bergerak Ia berjalan perlahan sambil merapalkan doa-doa Yang hanya dia yang mengerti Bagi maling yang dikepung oleh warga yang siga penangkapnya Makhluk-makhluk mengerikan yang sangat banyak itu Kini mengelilingi Pak Dula, Suntono, Joko, dan Anwar Yang masih tergeletak Hanya ada aku di sini Apa aku bisa kuat? Batin Pak Dula sambil melihat Suntono, Joko, dan Anwar Di antara mulutnya yang masih merapalkan doa-doanya Pak Dula merasa bimbang Dia menyadari jika tidak lama lagi Energinya akan habis dan akan beresiko Jika ia harus tumbang di sini Bagaimana dengan mereka? Pak Dula semakin bimbang Bismillah Pak Dula memantapkan hati dan pikirannya Ia harus membuat celah atau menghilangkan setan-setan yang berada di depannya Agar dia dan yang lainnya bisa pergi dari sini Pak Dula terus membaca ayat-ayat suci Sambil mengarahkan tangannya ke arah semua makhluk-makhluk yang berada di sekelilingnya Mulutnya kepayahan Nafasnya semakin ngos-ngosan Energi dan mentalnya semakin terkuras Pak Dula memaksakan dirinya sebelum mencapai batasnya Hingga beberapa saat kemudian Makhluk-makhluk itu mulai menerima reaksi dari apa yang dilakukan Pak Dula Beberapa di antara makhluk-makhluk itu terlihat terbang mendekat ke arah Pak Dula Mereka melakukan perlawanan Tapi Pak Dula lebih unggul dari mereka Setelah berkali-kali melakukan perlawanan Satu persatu dari mereka menghilang Menyisakan pocong Guntoro Yang tetap tegak berdiri di tengah-tengah pemakaman Pak Dula kembali mencari tasnya lagi Tasku? Tasku di mana? Tanya Pak Dula dengan raut muka kepayahan Carikan tasku Mendengar itu Suntono dan Joko mencari tas Pak Dula ke arah yang sempat mereka bijaki Tidak lama Joko menemukannya berada agak jauh dari tempatnya Ternyata Pak Dula masih memiliki pusaka Kumam Suntono sambil menyaksikan Pak Dula yang sedang bergerilya Melawan pocong Guntoro dan semua makhluk penghuni pemakaman Tidak lama kemudian Pak Dula berhasil mengeluarkan benda dari dalam tasnya Bentuknya seperti keris dengan balutan kain coklat pada genggaman tangan Pak Dula Seketika Pak Dula mengarahkannya ke pocong Guntoro Sambil mulutnya yang terus berkomat kamit Pak Dula perlahan mengalahkan kakinya ke depan Ke arah pocong Guntoro Pak Dula teriak Suntono Ia khawatir dengan hal yang akan dilakukan Pak Dula Tapi Pak Dula tidak gentar Ia tetap yakin bergerak ke depan Jok ayo bantu doa Entah memberi pengaruh atau tidak Yang penting kita berdoa terus Baca apa sun? Tanya Joko Dia benar-benar seperti orang bodoh di situasi seperti ini Ayat kursi Jawab Suntono cepat Bismillah Jok Terus jangan berhenti Suruh Suntono Mereka terus membaca ayat kursi dengan suara lantang Sementara Pak Dula terus merapalkan doanya sendiri Sambil mengarahkan pusakannya ke arah pocong Guntoro Di antara ketegangan yang belum meredah itu Anwar kesadarannya pulih Hal itu membuat Suntono dan Joko teralihkan perhatiannya kepada Anwar Pak Dula Pak Dula Anwar sadar Seru Joko kepada Pak Dula Gak usah ngomong ke Pak Dula Lihat Pak Dula Kita saja yang ngurus Anwar Ucap Suntono kepada Joko Saat sadar mata Anwar seketika langsung terbelalak melihat Pak Dula Yang tengah berhadapan dengan pocong Guntoro Sun Pak Dula Ucap Anwar Iya war Kita disini saja Mas Kalian semua bersiap Setelah ini kita pergi dari sini Ucap Pak Dula dengan suara keras Hal itu lantas membuat Suntono, Anwar, dan Joko terkejut mendengarnya Sementara pocong Guntoro yang mulai menggeliat di depan Pak Dula Ia seperti kesakitan menerima perlawanan Pak Dula Tidak hanya cukup disitu Suara erangan kesakitan pun terdengar keluar dari sosok pocong Guntoro Di sisi lain Pak Dula menghentikan langkahnya Ia berhenti Berdiri dengan tetap mengarahkan pusakannya ke arah pocong Guntoro Pergilah dari sini Setan terkutuk Umpat Pak Dula Keringat Pak Dula deras mengalir di sekujur tubuhnya Nafasnya semakin terengah Karena banyak mengeluarkan energi Beberapa kali Pak Dula goyah karena kelelahan Tapi Suntono yang melihat Pak Dula dari kejauhan pun seakan mengerti Jika Pak Dula sudah mencapai batasnya Suntono lantas berlari menghampiri Pak Dula Lalu menahan tubuh Pak Dula dari belakang Pak Dula Di situ Suntono dapat merasakan jika tubuh Pak Dula bergetar Mungkin karena kelelahan Tidak lama kemudian sosok pocong Guntoro seketika hilang Tanpa meninggalkan jejak Seiring dengan itu Pak Dula bernapas lega Tapi selang sebentar Pak Dula terjatuh Dada dan perutnya terasa bergemuruk Membuatnya memuntahkan cairan berwarna hitam Dari dalam tubuhnya Apa kita berhasil Pak? Tanya Suntono dengan suara terbata-bata Untuk kali ini Mas Ini hanya sementara Ayo cepat pergi dari sini Ujar Pak Dula dengan suara lemas Ayo Jok War Ajak Suntono kepada dua temannya Dengan dibantu Suntono Pak Dula berjalan keluar pemakaman Sementara Jokowi membantu Anwar yang masih lemas Guntoro sudah hilang Pak Tanya Anwar Belum Guntoro belum hilang Tapi aman untuk sementara Ujar Pak Dula Fokus pulang dulu Nanti dibahas jika sudah sampai di rumah Tambah Pak Dula dengan suara serak Mereka berempat berjalan pulang Menuju desa gelaga Dengan sisa energi yang mereka punya Kemana ini Pak? Tanya Jokowi Petinggi Jawabnya singkat Saat tenaga dan energi mereka berempat Yang sudah habis dan kepayahan Mereka masih dipaksa untuk berjalan pulang Ke rumah petinggi desa gelaga Yang berjarak cukup jauh Hampir satu jam perjalanan mereka tempuh Dengan keheningan dan doa Yang selalu terpanjat dari dalam hati Adian subuh berkumandang Saat mereka sampai di pelataran rumah petinggi Meski terdengar samar Karena jaraknya yang cukup jauh Tetapi membuat tenang mereka yang mendengarkannya Assalamualaikum Pak Pak Seru Suntono sambil mengetuk pintu rumah petinggi Butuh berkali-kali sampai akhirnya ada sautan dari dalam Ya sebentar Jawab seorang dari dalam Pintu rumah petinggi terbuka Petinggi pun terlihat dari luar Pak Ucap Suntono Petinggi menyipitkan mata Memperhatikan siapa gerangan tamu subuh-subuh begini Di depan rumahnya Suntono Padula Astagfirullah Ucapnya terkejut saat menyadari orang-orang dihadapannya Adalah orang-orang yang ia percaya Menangani masalah pocong Guntoro di desanya Petinggi buru-buru membuka pintunya lebar-lebar Mempersilahkan mereka masuk Dan memberinya ruang untuk merebakan badan Jok Ini semuanya kenapa? Tanya petinggi kepada Joko yang berada di dekatnya Ceritanya panjang Pak Lah ya bagaimana? Aku minta dijelaskan Gertak petinggi Bu Bu Buatkan teh hangat dan kayu putih Ujar petinggi menyuruh istrinya yang ada di belakang Setelah itu Joko menjelaskan setiap detail kejadian yang dialaminya dengan Suntono Anwar dan Padula Segala hal-hal yang mengerikan pun tidak luput dari ucapannya Petinggi yang mendengarnya pun begidik Ia seperti tidak percaya dengan apa yang dikatakan Joko Benar itu Pak Tanya petinggi kepada Padula memastikan Padula menganggut Melihat respon Padula Petinggi tertunduk lemas sambil memegang kepalanya Lalu bagaimana gelega ini? Ucap petinggi mengkhawatirkan keadaan desanya Untuk sementara kita bisa tenang Pak Sementara Pocong itu tidak bisa diperkeliaran Tapi tidak lama Kita harus cepat cari jalan keluar Bungas Padula Sementara petinggi hanya dia mendengarkan perkataan Padula Dia harus kembali cepat memikirkan cara Untuk dapat melenyapkan si iblis Pocong Guntoro itu Selamanya dari desanya Matahari perlahan terbit dari timur Melenyapkan gelap bersama terang Yang perlahan mulai merayap menyinari desa gelega Pagi itu setidaknya bisa membuat Pak Dula Suntono Anwar dan Joko tenang Karena artinya Mereka mampu melewati malam yang panjang Dengan nyawa yang masih berada Di dalam tubuhnya Seorang laki-laki berlarian tunggang langgang Datang dan masuk ke pelataran rumah Ngathina Sambil menggedor-gedor pintu rumah Ngathina Ia memanggil nama Ngathina dengan suara kencang Ia mulai heran Karena tidak juga ada jawaban dari dalam Karena tidak sabar Dia berjalan ke samping rumah Ngathina Mengecek dari sana Tapi setelah di sana Tetap tidak ada siapa-siapa Sambil menggaruk kepala Ia kembali ke depan rumah Ini yang punya rumah sebenarnya dimana sih? Tanyanya dalam hati Wardana Seorang pemuda yang kebetulan lewat Dan mendapati laki-laki mencurigakan Di depan rumah Ngathina pun Menghampirinya lantas bertanya Ada apa sih pak? Bapak sedang mencari siapa? Tanya Wardana Sambil menghampiri laki-laki tersebut Aku ingin ketemu Bungathina mas Ada urusan penting Bungathina tadi pergi Apa? Pergi? Iya pak Tadi saya kepapasan waktu di jalan Ya sudah Tak tunggu sepulangnya di sini Loh Sebenarnya ada apa pak? Wardana penasaran Karena melihat raut wajahnya Dan perkataannya yang sepertinya Sedang terjadi masalah Bagaimana yang menjelaskannya mas? Ujar laki-laki itu Dengan raut wajahnya yang bingung Saudara aku mas Perilakunya jadi aneh Katanya habis bertemu Guntoro Guntoro? Guntoro yang sudah meninggal pak Tanya Wardana Laki-laki tersebut menganggup Setelah percakapan cukup panjang Barulah Wardana mengetahui Jika laki-laki tersebut Bernama pak Lukman Dia merupakan saudara Anwar Ya sudah pak Saya temani Ucap Wardana kepada pak Lukman Mereka berdua di depan rumah Ngatina menunggu Ngatina pulang Entah selang beberapa lama Seorang perempuan Tampak dari kejauhan Ia berjalan sendiri Menenteng tas belanjaan Jalan yang mengarah Ke rumah Ngatina Ya Dia Ngatina Pak Lukman yang menyadari Kedatangannya pun Menyambutnya tanpa rasa sabar Bu Bu Ngatina Teriak pak Lukman Setelah Ngatina semakin dekat Mendengar itu Lantas Ngatina mempercepat langkahnya Bagaimana pak Bapak mencari saya Tanya Ngatina Dengan nafas ngos-ngosan Iya bu Masuk Masuk dulu pak Mas Ucap Ngatina Setelah di dalam Pak Lukman lalu mengatakan Hal sebenarnya Yang ingin ia sampaikan Kepada Ngatina Ibu dari Guntoro Bu Sebelumnya maaf Saudara saya Mengaku bertemu Guntoro Tapi sekarang tinggalnya aneh Kata pak Lukman Sambil memperkenalkan diri Rumahnya yang berada Di ujung desa Membuatnya tidak banyak Bersosialisasi Dengan warga yang lain Terkhusus Dengan Ngatina Loh Maksud Bapak gimana toh Tanya Ngatina Bapak datang kesini Kok tiba-tiba berkata begitu Tambah Ngatina Ngatina mulai Memperlihatkan Wajah kesal Maaf bu Saya tidak maksud begitu Saudara saya Anwar Yang berkata begitu Saya kesini Berharap Bungatina Punya jalan keluar Untuk saudara saya Ujar pak Lukman Bungatina Ikut saya saja Ke rumah Ajak pak Lukman Agar Ngatina Mempercayainya Minta tolong bu Singat cerita Setelah memasukkan Beberapa barang Bawahnya Kedalam rumah Ngatina bersedia Saya ikut dengan pak Lukman Ke rumahnya Untuk melihat Kondisi Anwar Saya ikut ya Ucap Wardana Sepertinya ia penasaran Pak Lukman Menganggu Mereka bertiga Berjalan ke rumah Anwar Meski masih Satu desa Tapi jarak Antara rumah Ngatina Ke rumah Anwar Terpaut cukup jauh Pak Lukman Jangan cepat-cepat Jangan cepat-cepat Jalannya Kelu Ngatina Beberapa menit kemudian Pak Lukman dan Ngatina Sampai di kediaman Anwar Tambak dua kerabatnya Menunggu di depan Kerabatnya yang tidak lain Adalah Joko dan Suntono Bu Ngatina Sahabat Joko dan Suntono Ponggobu Mari Masuk Ibu sudah ditunggu Kedatangannya Begitu masuk ke dalam rumah Hujan pertanyaan Langsung ditunjukkan Kepada Pak Lukman Pak Kemana saja Ditunggu dari tadi Tanya Suntono Kepada Pak Lukman Sudahlah Yang penting Sudah sampai sekarang Anwar gimana Sudah sadar Tanya Pak Lukman Belum pak Di dalam rumah Ada setidaknya Tujuh orang Sedang menunggu Dan mengelilingi Satu orang Untuk sadar Ya Satu orang itu adalah Anwar Dia pingsan Tubuhnya terbaring lemas Di atas kasur Yang sengaja Disiapkan Untuknya Di ruang tengah Agar mudah Diawasi Begitu kata keluarganya Beberapa keluarganya Sejak tadi Duduk di sampingnya Menjaga-jaga Apabila Anwar Tiba-tiba terbangun Dari ketidaksadarannya Ini Kenapa Tanya Ia tersekat Ia tersekat Ia tersekat melihat Anwar Yang terbaring Dengan wajah pucat Ia ini bu Yang saya maksud Tadi Jawab Pak Lukman Mendengar itu Ngatina kusar Dia menggeleng Tidak percaya Dengan perkataan Orang-orang di sana Tentang keadaan Anwar Yang begini Disebabkan oleh Arwah anaknya Ngatina marah Karena ia merasa Anaknya selalu Diberitakan buruk Semasa hidupnya Bahkan hingga setelah Meninggal oleh Banyak orang Memangnya Bungatina tidak lihat Kejadian-kejadian Di desa Tabu Banyak yang mengaku Diganggu almarhum Anaknya Bungatina Lu bu Ucap salah seorang Di sana dengan ketus Ngatina mencoba Mengelak Jika semua itu Hanyalah cerita Buatan belaka Meskipun dalam hatinya Ia pun menyadari Jika ia sendiri Sempat ditemui Oleh mendiang anaknya Dalam wujud pocong Di rumahnya Tiba-tiba Di antara Ketegangan Antara Ngatina Dengan beberapa Orang di sana Yang belum terpecah Bau yang teramat Busuk muncul Dan menyengat Kesetiap orang Yang berada Di rumah Anwar Bau apa ini Sentak Ngatina Begitupun dengan Yang lainnya Seseorang Laki-laki tua Muncul dari belakang Rumah Lalu mengatakan Dia akan datang Laki-laki tua itu Tidak lain Adalah Pak Dula Datang Siapa yang datang Tanya Ngatina Kebingungan Sementara orang-orang Yang lain sudah Mengerti dengan Apa yang dikatakan Pak Dula Anakmu Bu Salah seorang Di hadapannya Menjawab Anakku Guntoro Ucap Pak Dula Ngatina tercekat Matanya melotot Mendengar perkataan Pak Dula Dia semakin marah Dengan perkataan Pak Dula Guntoro sudah meninggal Kenapa kalian Terus-terusan Menggunjingkan Anakku Gertak Ngatina Kasih sayang Seorang ibu Memang sangat Tulus dan nyata Meskipun Semasa hidupnya Banyak membuatnya Terluka Tapi Dia akan tetap Melindungi anaknya Semampu apa Yang dia bisa Keadaan Semakin memanas Ngatina Semakin tersulut Emosinya Lelah karena Merasa terus Disudutkan Ngatina Berniat pergi Dan meninggalkan Orang-orang di sana Pak Dula yang berada Tidak jauh darinya Pun menghalau Langkahnya Tutup pintu Suruh Pak Dula Anwar yang sejak tadi Terbaring tidak sadar Tiba-tiba menunjukkan Perubahannya Tubuhnya bergerak Lalu terlihat Menarik napas panjang War Anwar Anwar sadar Orang-orang Bersautan Anwar sadar Dari pingsanya Dia langsung bangkit Dari posisinya Dan duduk Dengan tegak Matanya terbelalak Memperhatikan setiap orang Yang berada di hadapannya Rohmah Kakak perempuan Anwar Yang sejak tadi Berada di samping Anwar Langsung sigap Mengambil segelas air putih Didekatnya Dan hendak Diminumkan kepada Anwar Namun yang terjadi Selanjutnya Membuat Rohmah Dan semua orang terkejut Pasalnya Anwar menyampar Segelas air yang Diangkat Rohmah Untuk diminumkan Kepadanya Gelasnya pun terlempar Hingga pecah Sementara Rohmah Ia terkejut Melihat tingkah Anwar Yang tiba-tiba berontak Pak Bagaimana ini Tanya orang-orang Kepada Pak Dula Ngatina terlihat bungkam Ia bingung Harus bersikap apa Saat melihat Anwar Ia tampak Keheranan Dengan apa yang Dilihatnya Apa yang sebenarnya Terjadi di sini Bu Ngatina Duduklah Suruh Pak Dula Ngatina yang masih Terdiam Hanya melakukan Yang diperintahkan Pak Dula Tangan Pak Dula Bergerak ke arah Kepala Anwar Seakan sedang Memasukkan Atau menetelarisir Apa yang ada Di dalam tubuh Anwar Pak Bapak ngapain Tanya Rohmah Setelah hal itu Anwar mendadak Menjadi diam Kepalanya menunduk Dan nafasnya Terengangah Anwar semakin Memperlihatkan Perbedaan pada dirinya Pelan-pelan Kedua tangan Anwar Tergerak Lalu melipatnya Tepat di depan dada Persis dengan Yang ia alami sebelumnya Pak Itu Celentuk Suntono Dari dekat pintu Saat melihat Anwar Sementara Ngatina Terus terdiam Dan melihat Anwar Dengan wajah tegang Orang-orang yang berada Di sekeliling Anwar Pun demikian Mereka mulai panik Badan dan kakinya Tetap dipegangi Perintah Pak Dula Tapi orang-orang Terlihat takut Untuk menjalankan Perintah darinya Mas Suntono Sama Mas Joko Kesini Panggil Pak Dula Kepada Suntono Dan Joko Setelah melihat respon Orang-orang yang terlihat Takut Suntono dan Joko Pun mendekat Kepat Dula Ini Pegangi badan Dan kakinya Suntono dan Joko Pun langsung Melakukannya Tanpa berpikir Karena hal ini Sudah pernah mereka Lakukan kemarin Dengan suasana Yang lebih menegangkan Daripada ini Kalau ada apa-apa Kalian tetap disini Jangan ada yang pergi Bujar Pak Dula Setelah semuanya Sesuai dengan apa Yang ia inginkan Pak Dula kembali Beralih kepada Anwar Dan fokus memeganginya Mulutnya mulai Merapalkan doa-doa Tidak berselang lama Anwar menunjukkan reaksinya Tubuhnya bergetar Joko dan Suntono Mencoba menggoyang-goyangkan Badannya Tapi Anwar bergemi Saat Suntono Menepuk-nepuk Bibi Anwar Ia merasakan kulit dingin Yang membuat ia Semakin khawatir Namun tiba-tiba Suntono melihat Anwar Seperti sedang Berusaha berbicara Bu Bu Ucap Anwar Sambil sedikit Memiringkan kepalanya Ke arah Tempat Ngatina duduk Bu Ini aku Mendengar hal itu Ngatina tersentak Dari duduknya Semua mata orang-orang Disitu pun Menatap ke arah Ngatina Aku siapa? Gertak Ngatina pada Anwar Ia bingung Apa maksud Dari yang diucapkan Anwar Kepadanya Apa mungkin Anwar Benar-benar Kerasukan arwah Guntoro Guntoro Anakmu Tukas sosok Yang berada Di dalam tubuh Anwar Seketika orang-orang Yang sejak awal Berada mengelilingi Anwar Perlahan mundur Dan menjauh Menjaga jarak aman Karena yang berada Di depan mereka sekarang Bukanlah Anwar Melainkan Arwah Guntoro Yang telah lama Menerot desa Ngatina semakin bingung Dengan perkataan Yang muncul dari mulut Anwar Ia bingung Harus mempercayainya Atau tidak Kamu mau ngomong apa? Kata Padula Sesaat setelah Padula Melayangkan pertanyaan itu Sosok Arwah Guntoro Yang hampir Membuatnya Celaka kemarin Entah mengapa Berubah 180 derajat Ketika ada ibunya Di dekatnya Dia mendadak Menangis Suara tangisannya Terdengar pilu Keluar dari Dalam mulutnya Walau kepalanya menunduk Tapi masih kentara Dilihat jika ekspresinya Sangat bersedih Melihat dan mendengar itu Ngatina bangun dari duduknya Lalu mendekat ke tempat Anwar Ngatina melihat Padula Dengan wajah bingung Lalu menatap ke arah Anwar Rasa bingung dan takut Berkecamuk di dalam dirinya Bahkan mulutnya pun Tidak sanggup mengatakan apa-apa Ini Ibumu disini Bicara saja Yang ingin kamu sampaikan Ucap Padula Bu Ampun nih aku Maafkan aku Untuk semua kesalahan Yang terus aku buat Semasa aku Masih hidup bersamamu Aku tidak pecus Menjadi anakmu Aku tidak pernah Mengikuti perkataan ibu Aku menyesal bu Ngatina menelan luda Kuntoro Ucap Ngatina Liri Memanggil nama anaknya Bu Aku masih ingin hidup denganmu Aku menjadi seperti ini Karena niat jelek Seseorang kepada aku Aku ditumbalkannya bu Ujar Anwar Yang di dalamnya Bersemayam arwah Kuntoro Dia mengatakannya Dengan suara sedih Dan menangis Tetapi Tidak ada air mata yang keluar Ngatina melirik Karena Padula Pak Apa maksudnya Apa maksudmu Siapa yang menumbalkanmu Ucap Pak Dula Perkataan arwah Kuntoro yang keluar dari mulut Anwar Semakin membuat orang-orang bingung Khususnya Ngatina dan Pak Dula Yang ingin memecahkan masalah ini Bu Ngatina Bicaralah Suruh Pak Dula Bicara apa pak? Jawab Ngatina Dia takut Kuntoro Kuntoro Anakku Ucap Ngatina dengan suara pelan Mendengar itu suara tangis yang keluar dari mulut Anwar Semakin pecah Dia merengek bagai anak kecil Yang menyesali perbuatannya kepada orang tuanya Siapa yang membuatmu begini? Tanya Ngatina Aku gak berani menyebutnya bu Sosok yang terkenal menyeramkan oleh warga desa Kini menjadi sosok yang lemah saat berada di hadapan ibunya sendiri Tolong aku bu Setelah mengatakan itu Tiba-tiba Anwar membuka mata Dan tangannya normal kembali Setelahnya ia jatuh tersungkur dengan kondisi lemas Kesadarannya pun kembali Pak Dula Kuntoro pak Ucapnya saat baru saja membuka mata dengan nafas yang terengah-engah Membuat orang-orang yang melihatnya bingung Rohma mencoba menenangkan Anwar Dengan menepuk-nepuk bundaknya Tenang dulu war Ucap Rohma Kuntoro kenapa mas? Tanya Ngatina dengan wajah cemas Aku gak tahu bagaimana asalnya aku bisa tahu Tapi Kuntoro Minta didoakan oleh kita semua warga desa bu Agar arwahnya tenang Apa doaku setiap hari masih kurang? Tanya Ngatina Gak ada salahnya Kita melakukan apa yang dikatakan Anwar Ucap Pak Dula Semua orang mengangguk mendengar ucapan Pak Dula Karena menurut mereka Jika itu akan membuat desa gelaga kembali aman Akan mereka lakukan dan usahakan Oke teman-teman sampai disini dulu ceritanya Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya Agar tidak ketinggalan klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!